Hai Assalamualaikum hari ini saya mau memasak tauge dengan petai ya di sana ada tauge disana ada petai dan ikan teri ya atau ikan asin ya di sini saya gunakan tomat dan bawang bombay di sini ada lengkuas bukan yang kalau yang lengkuas fresh ya ini dari freezer di sini juga ada daun jeruk dari freezer juga disini ada cabai merah cabai hijau di sini ada bawang putih saya gunakan empat biji ya Nah bumbu pelengkapnya ada lada putih ada garam saya gunakan sedikit kecap ya kalau kalian enggak mau enggak ada masalah ya Nah yang pertama saya lakukan ini ya saya potong kepala ikan asinnya ya biar enggak pahit nanti kalau masak enggak dipotongin kepalanya ya saya udah dipotongin ini sudah cukup ya ini buat saya ya sisanya nah ini kepalanya ya terus sekarang kita kasih air hangat di sini ya direndam sebentar ya Nah sekarang saya mau kasih air ya hangat biarkan dulu dia sebentar di rendam ya kita sambung lagi nah ini sudah cukup ya saya mau tiriskan airnya kita cuci ini kita sambung lagi ini ya apa namanya ikannya ikan asinnya sesudah dicuci ya Nah yang selanjutnya yang saya mau lakukan ini petai ya saya mau dibelak ya petainya biar tau di dalamnya ada apa namanya ulat ya ulat ya biar makanya enak aman ya enggak mikir di dalam petai ada ulat atau enggak ya terus kalau sudah di apa namanya dibelak eh kita cuci ya kalau kalian kepengen enggak mau dibelak diginiin pengen diginiin maksudnya diirus kayak gini ya terserah kalian kalau enggak mau dibelak atau dipotong kayak gini ya terserah kalian ya masing-masing selera ya tersambung lagi nah ini dia yang saya watirkan ya tuh aduk ada apa namanya ulatnya ya ini dia yang saya yang saya pikir ya yang saya maksudnya ya harus dibelak kayak gini biar nanti kalau makanya enak aman enggak mikir yang tadi ulat-ulat ya menjijikan ya nah ini saya sudah cukup ya ini petai ya ini masih ada sesuai banyak tapi saya sudah cukup ini ya nah sekarang kita cuci kita sambung lagi ya nah ini petainya ya yang saya yang tadi saya sudah dicuci yang saya sudah dibelak ini terinya disini ada cabai merah cabai hijau hijau bawang bombay bawang putih ini ada daun jeruk langkuas dengan tomat ya ayo kita blend e blender kita masak maksudnya ya di sana ya saya pakai lada putih kecap garam ya nain tau genya ya saya enggak gunakan semuanya ya saya gunakan seprapat aja ya ini saya sudah cuci ya yang pertama sudah nyalakan kompurnya dan saya sudah kasih wajan sekarang saya mau kasih minyak sedikit aja ya nunggu dia panas nanti kita garang itu ya apa namanya ikan asinnya ya Nah sekarang saya mau tumpahkan ini ya enggak usah lama-lama ya saya nanti matang ini ya nanti pahit maksudnya nah ini sudah cukup ya saya mau tiriskan ini ikannya ya nanti kita sambung lagi nah sekarang saya mau kasih bawang ya enggak usah dicuci lagi ini wadahnya ya kan mau ditumis kalian aja ya sekarang kita tumis ya sampai agak sedikit layu saya mau masukkan juga bawang putih dengan lengkuas dan daun jeruk ya kita tumis sampai agak layu nanti kita sambung lagi ya semuanya semoga sedikit minyak zetun ya sedikit aja nah setelah semua kasih insabi ya langsung aja dan tomat ya tumis ketempat nah sekarang semua kasih ya lada hitam lada hitam maksudnya lada putih jadi salah ucap ya saya juga mau kasih sedikit pecap ya pecap saya gunakan sedikit aja dan garam ya saya gunakan garam secukupnya kita tumis sebentar kita kasih nanti ikan asingnya ya kalau kalian ketengan agak banyak petenya munggul ya terserah ya bentar ditumis nanti kita dikasih taugenya ya terakhir taugenya soalnya taugenya cepat matangnya ya nah sekarang kita kasih taugenya masuk ya sekalian kita tumis sebentar nanti kita matikan pohonnya jangan nanti nggak enak nah sekarang saya sudah matikan kompornya ya nah ini sudah selesai ya kalau kalian akan ditambahin taugenya lebih banyak kayak terserah ya kalau saya suka kayak gini ya mantap dimakan dengan nasi yang masih kebul-kebul ya nah selamat dihidangkan nah ini dia ya hasilnya ya hasilnya mantap ya saya sudah tumpahkan semuanya ya nah ini dia hasilnya ya tumis tauge dengan ikan asin dan pete ya dengan cabe dan bawang bombay bawang putih banyak ya tapi ini enak ya menurut saya suka yang kayak gini ya saya juga disana masak tauge tambah kecap ya ini tauge pedas juga ya sama juga resepnya ya tapi saya ini enggak taruh di kecap ini yang saya enggak gunakan cabe ya dengan tumis kecap dan tauge ya di terus ikan asin ya ini resepnya sudah ada ya di video saya ya terima kasih sudah menonton video saya ya kalau kalian suka yang satu yang diantara ini terserah ya selera beda-beda ya disana juga saya mau masak itu apa namanya kangkung ya tumis kangkung ntar ini sudah mau bikin ya terima kasih yang sudah menonton video saya